Buya Yahya menjawab dan nampaknya telah masuk satu penelpon Buya kita sapa terlebih dahulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Salawatnya Bapak Allahumma salli ala muhammad Dengan Bapak siapa dari mana? Dari mana? Alhamdulillah saya Haji Wasik dari Jember Bisa masuk kembali Silahkan Saya bertanya kepada Buya Halo ini ada pertanyaan Buya Silahkan silahkan Saya selalu dengar Kemarin yang tanya minggu yang lalu kan? Iya betul Buya Sudah dapat tempat pun buat Pondok Al-Bahjah disana Ini harus ada Pondok Insyaallah ada Bukok Jocok Buya Harus pasti nanti Mumpung bertanya Insyaallah Bukok Jocok Ada Bu ya Tanah berapa hektare nanti siapa pejuang-pejuang aja Kami datang nanti Silahkan bertanya Nah pertanyaan saya begini Saya sering dengar kalau orang masih makan barang subhat atau haram Mati Itu kalau masih makan barang subhat atau barang haram kadang itu doanya enggak diterima Yang saya tanyakan seandainya minta doanya ke orang lain Contoh Kalau di sebagian daerah itu banyak sekali orang mau gini datang ke Ustadz ke Giai dan lain-lainnya Itu bagaimana hukumnya Buya juga berkaitan dengan ajiman Terima kasih Buya Terima kasih semua jamaah Tolong aktif di Al-Bahjah Doakan saya selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Pertanyaannya banyak ya Insya Allah programnya harus cepat di Jember ya Jauh Jember Program dakwah di Jember Baik Yang pertama adalah makan subhat Subhat itu tidak bisa dikatakan halal Juga tidak bisa dikatakan ha Haram Maka subhat tidak akan menjadikan seorang diseksa oleh Allah Subhat Tidak bisa dikatakan halal Tapi juga tidak bisa dikatakan ha Haram Contoh subhat yang sederhana Ada pencuri hebat Duitnya biasanya hasil nyuri Tapi dia juga punya kebun banyak Warisan dari bapaknya Kemudian tiba-tiba dia ngasih duit kepada anda 500 ribu Duit apa ini? Duit curian Atau duit kebun? Tidak tahu kan? Selagi dia tidak memberitahu namanya Mungkin duit curian Mungkin duit ke Namanya subhat Tidak boleh anda katakan haram Karena belum tentu itu di curian Tidak boleh anda katakan halal 100% Bisa jadi itu duit curi Subhat Tidak dihalal Tidak diharam Maka Tapi orang kalau biasa subhat Gapak kecebur dalam keharaman Seperti disabdakan Nabi SAW Hati-hati Jauhi subhat Untuk menghindari yang haram Sebab subhat itu begini Subhat itu kayak begini Teping Ini adalah halal Ini adalah haram Anda di awal subhat Masih dekat dengan halal Tapi pelan-pelan Di akhir subhat Masuk haram nanti Kecebur nanti Seperti orang ngembala Ngembala kambing Kalau anda ngembalakan di tapal batas Anda lengah Kepalanya nengok Ngambil rumput Ya tetangga Haram Gitu loh maksudnya Baik Kalau haram Dosa Bukan berarti tidak diterima oleh Allah Artinya tidak terima oleh Allah Itu urusan keharamannya Diberesin dulu Kalau belum diampuni di dunia Kalau di dunia sudah diampuni Allah Karena apa? Misalnya dikasih sakit oleh Allah Diuji oleh Allah Banyak istighfar Banyak melakukan kebaikan Diampuni insyaAllah oleh Allah Dan semoga kita tidak mati Kecuali sudah diampuni dosa kita Tidak enak di alam barzah Tidak enak dipandang Mahsar di seksa Tapi ingat Allah Maha pengampun Maka jangan ragu Siapapun yang punya dosa Mintalah kepada Allah Jangan cabut nyawa kita Sebelum diampuni dosa kita Kalau sudah Allah mengampuni Ya tidak akan tampak dosa-dosa itu Maka dari itu Jangan nunggu mati Sesuai dengan pertanyaan Banyaklah istighfar Dan mohon ampun Taubat Atas dosa-dosa yang pernah dilakukannya Sebelum mati Selagi nyawa masih ada di kandung badan Dan selagi nyawa belum sampai tenggorokan Dan selagi sebelum matahari terbit dari barat Selagi itu kata Rasulullah Masih bisa diterima taubat Kalau sudah diampuni Allah Tidak ada lagi Yang namanya keharaman sudah hilang Tapi taubat Dan taubat caranya macam-macam Ada tuhat karena Mengambil barangnya orang lain Ada caranya taubat Kita masuk pembahasan khusus Masalah taubat Yang kedua adalah Jika ada orang Minta doa kepada orang lain Ya sah Dalam bahasa fikih Ada namanya tawassul Tawassul ada dua Tawassul dengan doa Atau doa bitawassul Kalau tawassul dengan doa Ini yang pertama Adalah saya datang kepada Saya datang kepada anda Lalu minta doa Doakan saya Namanya saya tawassul Saya kan bisa langsung doa kepada Allah Cuma saya menganggap anda orang soleh Anda seorang yang dicintai oleh Allah Saya datang kepada anda Doakan saya Namanya tawassul bitdua Saya memohon kepada Allah Melalui doa anda Saya bisa minta langsung kepada Allah Dan Nabi Muhammad pun bisa langsung minta Allah Tapi Nabi Muhammad berkata kepada Sayyidina Umar Ya ukhaya asyrikni fidu'a'ik Hei Umar Jangan lupa doakan aku Ya Rasulullah Engkau minta doa kepada Sayyidina Umar Itu pendidikan dari Rasulullah Jadi boleh kita minta doa kepada siapapun Doakan saya Doakan saya sah Namanya tawassul bitdua Yang kedua adalah doa dengan tawassul Ini sebagian orang salah faham mengingkari tawassul-tawassul yang selama ini Jadi selama ini tawassul disebutkan di dunia ini adalah yang ini Doa memohon kepada Allah Di dalamnya ada tawassulnya Tawassul apa? Artinya doa dengan tawassul memohonnya kepada Allah Tapi membawa sesuatu yang dicintai oleh Allah Apakah amal soleh? Ya Allah dengan amal solehku ini terimalah doaku Mintanya kepada Allah membawa amal soleh Atau membawa orang soleh membawa bakindan Nabi Maka ini tawassul yang selama ini ada orang mengingkari tawassul Tidak faham Tidak bisa membedakan antara tawassul bitdua sama bitawassul Jadi kita hanya memohonnya kepada siapa? Allah Dengan kebesaran siapa? Rasulullah Sayyidina Abbas Sahabat Nabi Awliya Bukan meminta kepada wali Bukan meminta kepada Nabi Enggak Mintanya kepada Allah Ini atau hadis Nabi Ini atau wajahu ilaika Ilaika binabika Aku menghadap kepadamu ya Allah Menghadapnya kepada Allah Binabika dengan membawa Nabi Itu Jadi boleh begitu Jadi minta doa boleh Kita memohon kepada Allah Membawa orang yang Allah cintai Juga sah Baik hidup atau mati Penjabaran di situ Ini pembahasan juga Masalah tawassul yang sudah pernah sampai Kami sampaikan panjang lebar Keluar dari urusan mencaci dan mengolok Ada orang mudah mencaci Tawassul sitah Pisirik bid'ah Dia salah memahami Kalau faham apa yang kami sampaikan Tentu dia akan tidak mengatakan Tidak akan mengatakan seperti itu lagi Kemudian masalah jimat Jimat itu apa sih? Ngambil keberkahan dari ayat-ayat Allah dan sebagainya Dan dalam kisah Sayyidina Abdullah bin Umar Membiarkan ada seorang ibu Mengikat kalimat Al-Quran Di leher anak kecilnya Karena di belakang kalimat Al-Quran ini Ada sesuatu Yaitu alimat Al-Quran Ada sirnya Ada penghargih hormati Dijaga Maka jimat itu seperti itu Maka jimat ini baru dibenarkan dengan catatan Yang pertama Isinya tulisan yang benar Bukan oret-oretan ngaco Jangan-jimat itu huruf Apa isinya adalah menyanjung Tentang Dewa Dewi Anda harus tahu isinya apa Misalnya Al-Quran Kalimat-kalimat Al-Quran Kemudian harus dijaga Kemudian kita tidak meyakini Ini yang menjadikan kita selamat Bukan Tapi Allah Berkat Al-Quran Berkat Ayat Al-Quran Itu Dan itu terjadi adalah Pada anak-anak kecil Artinya Jimat itu artinya sesuatu Ayat-ayat Al-Quran yang dibungkus Dan sebagainya Dalam hal ini dikhilaf Yang tidak mau tidak ada masalah Tapi kami berusaha dengan orang Yang menggunakan Agar benar niatnya Jangan sampai ini Gara-gara Sesuatu yang dibungkus ini Menjadi ketergantungannya Dengan bungkusan ini Misalnya apa Insya'ali doa Semoga dimudahkan oleh Allah Ditulis bungkus Kemudian dia mau dagang Gara-gara ketinggalan Dari Cerebon ke Bandung Balik lagi Mengambil barangnya ini Berarti bukan Allah lagi Yang dipercaya Ini masalah Ketinggalannya Ketinggalan Cuman dalam kisah Sayyidina Abdullah bin Umar Itu adalah Anak kecil Jadi yang dibawain tulisan itu Terserah namanya jimat Atau yang lainnya Adapun jimat yang disebut Dengan nabi dalam istilah Itulah bukan kebiasaan Umat Islam ini Bukan itu beda Jangan disambungkan Masalah jimat-jimat Yang pernah dilarang Oleh Rasulullah Bukan ini Ini adalah nambatnya Tabarruk Ngambil keberkahan Dari ayat-ayat Al-Quran Biarpun namanya jimat Atau anda kasih apa-apa Aji-haji Terserah Bahasa Jawanya Ini maknanya Isinya ini loh Siapa yang berani mengatakan Membawa ayat Al-Quran Hukumnya haram Siapa? Ngambil keberkahan Ayat Al-Quran Siapa yang berani mengatakan Bukan yang disebutkan Tentang tarikhnya Sejarah Imam Bukhari Sampai disebutkan Termasuk kerabat Imam Bukhari Kalau kitab Suhaib Bukhari Kitab Suhaib Bukhari Itu ada di sebuah pekapal Gak akan tenggelam dia Ayo ngomong gitu Sa'lah ulama ngomong gitu Berkat kitab Suhaib Bukhari Cuman saya ingatkan kepada semuanya Itu terjadi pada Sayyidina Abdul Omar Adalah anak-anak kecil Kalau orang tua Jangan bawa jimat Orang tua itu ngapalin doa Orang tua bawa jimat Anda ini jadi bayi lagi Orang tua baca doa Doa Fajar Widul Latif Widul Fatir Widul Haddad Itu orang yang buta huruf Paham? Jangan sampai kebablasan Digit-digit jimat ini Cuman kita jika tidak masuk Wilayahnya orang Yang mengkafirkan Mensyirikan Gak tahu Gak dijelaskan dulu Apa itu yang dikafirkan Jadi seperti itu Membuat ayat-ayat Al-Quran Ngambil keberkahan Dah sah Doa-doa itu adalah sah Ambil keberkahannya Cuman untuk anak ke Kecil Anda anak kecil umur 60 tahun Baca doa Doa Ratimul Haddad Ikut zikirnya Syabdul Khadir Jalan Ikut Torikoh Khadiriyyah Itu sudah Sudah Torikohan Banyak zikirnya Masih bawa Selembaran kertas Ditempelkan Disaku Zikir gurumu Diamalkan Selesai Jelas ya? Sampai jember Pesan ini Jember pertanyaannya InsyaAllah Baik insyaAllah Semoga Allah Memberikan kepada kita Hidayah Wallahu a'lam Bis sawab Banyak zikirnya Kompanan Yes Selembar Sampai Baik insyaAllah Sampai Baik insyaAllah Terima kasih Terima kasih.